Kenapa Yenis Biusan? Karena saya itu senang eksperimenting resep-resep yang saya pikir bakalan enak. Menu seperti shrimp taco yang memadukan makanan khas Meksiko dengan udang bakar bumbu rujak, atau empal gentong khas Cirebon yang dipadu dengan daging asap, adalah hasil eksperimen Yeni Rosdiani. Diaspora Indonesia di Austin, Texas ini adalah chef dan pemilik food trailer Yenis Fushen. Diakui Yeni, menu Fushen seperti ini disukai pelanggannya yang kebanyakan adalah warga Amerika. Kelezatan makanan yang ditawarkan Yenis Fushen, diakui Austin Kalman, pemilik The Aristocrat Lounge, sebuah bar di mana food trailer Yenis berlokasi sejak Agustus lalu. Walau kerap bereksperimen, tapi menurut Yenis, menu yang ditawarkan adalah makanan Indonesia otentik. Otentik karena ia selalu memakai bumbu segar yang diraciknya sendiri, walaupun memakan waktu lebih lama dalam proses memasak. Kalau saya harus beli bumbu jadi, untuk apa sih buka trailer? Karena kan orang-orang pengen tahu my scratch, ya kan? Everything, I prefer everything homemade. Jadi, I don't use any instant. That's why I would rather to put a lot of hours in my cooking, but it's authentic. Di dapur komersial inilah, Yeni menghabiskan separuh harinya, menyiapkan makanan yang akan dijual. And then the most people like is rendang, batagor, and bubur ayam. But the most, I mean the best seller is rendang. Tantangan dalam membuat makanan otentik selain bumbu-bumbu yang tak selalu ada, adalah mencari pekerja yang mengenal kuliner Indonesia. Tidak gampang ya cari labor yang bisa, apalagi yang bisa masakan Indonesia. Jadi, saya harus training gitu loh. Saya harus training orang-orang itu. Dan biasanya training is gonna be just on and on. Because nanti udah bisa, quit. Walau harus bekerja keras, namun Yeni merasa puas melihat pelanggan menyukai masakannya. Kedepannya, Yeni ingin memiliki satu trailer lagi yang menjual camilan dan kopi Indonesia, serta membuka restoran. Dari Austin, Texas, Dania Iman, Lydia Isnanto, Nia Iman Santoso, VOA.